Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Andri Adeje Kali ini channel Andri Adeje akan mempersembahkan sebuah cerita tentang Nyilorokidul Dimana ada tujuh ciri orang yang dilindungi hodam Nyilorokidul Biasa cantik dan tampan Hodam Nyilorokidul adalah keyakinan atau mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia Khususnya di Jawa Namun perlu diingat bahwa hal ini bersifat kepercayaan lokal Dan tidak memiliki dasar ilmiah Berikut adalah tujuan ciri orang yang konon dilindungi oleh hodam Nyilorokidul Menurut keyakinan masyarakat Satu keturunan bangsawan atau kerajaan Orang yang berasal dari keturunan bangsawan atau keluarga kerajaan Diakini lebih mungkin dilindungi oleh hodam Nyilorokidul Hal ini mungkin berkaitan dengan asal usul mitos Nyilorokidul yang berhubungan dengan kerajaan Mataram Yang kedua Watak yang baik Orang yang memiliki watak yang baik seperti sopan ramah Penuh kasih dikatakan lebih cenderung mendapatkan pelindungan dari Nyilorokidul Yang ketiga yaitu Kecantikan dan ketampanan fisik Beberapa keyakinan menyebutkan bahwa Orang yang memiliki kecantikan atau ketampanan fisik Tentu dapat menarik perhatian dan mendapatkan pelindungan dari Nyilorokidul Empat adalah keberanian yang mandiri Dimana keberanian yang mandiri ini Orang yang memiliki sifat keberanian Dan kemandirian diakini mendapatkan dukungan dari hodam Nyilorokidul Keyakinan ini mungkin terkait dengan legenda Nyilorokidul yang dianggap memiliki karakter yang kuat dan berani Yang kelima Kepribadian yang mistis atau spiritual Masyarakat memiliki kecenderungan spiritual atau mistis Yang diakini lebih mungkin mendapatkan pelindungan dari hodam Nyilorokidul Yang keenam Orang yang dianggap memiliki keberuntungan atau kesuksesan dalam kehidupan yang mereka diakini mendapatkan restu atau pelindungan dari Nyilorokidul Yang terakhir yang itu ketujuh Ketertarikan pada dunia gaib Atau pusaka-pusaka kerajaan Orang yang memiliki ketertarikan atau keterlibatan dalam dunia gaib Pusaka kerajaan atau hal-hal yang terkait dengan hodam Nyilorokidul Yakin mendapatkan perhatian dan perlindungan dari entitas-entitas tersebut Perlu diingat bahwa ini adalah keyakinan dan mitos yang tidak memiliki ilmiah Tentu saja setiap orang memiliki kepercayaan dan pandangan yang berbeda Mitos Seperti sebaiknya diinterpreensikan Diinterpreensikan sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan lokal Yang intinya Keyakinan adalah lebih kepada kebudayaan yang ada di masyarakat Yang keyakinan seutuhnya yaitu kita harus Kepada Allah SWT yang tentu saja yang maha pencipta Karena alam dunia ini dan alam gaib ini Ya Allah SWT yang menciptakannya Jadi Dimana masyarakat yang awam Tentang keagamaan Itu kita harus meyakini bahwa Apapun yang kita yakin dan kepercayaan itu harus tetap Tertumpu kepada kepercayaan yang diciptakan oleh Allah SWT Yaitu kepada sang maha penciptanya itu sendiri Demikianlah Rekan-rekan sahabat yang setia Kepada channel Andri ADJ Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Tolong like, komen, dan subscribe Terima kasih Wabila tepik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih